Intro Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah kemarau panjang yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur sejak 4 bulan terakhir membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa menggunakan air sungai yang kondisinya keruh untuk keperluan mandi cuci kakus. Akibat krisis air bersih dampak dari musim kemarau panjang, warga di kampung Cidamar, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur terpaksa harus mengambil air untuk keperluan MCK di sungai Cibalagung yang mulai kering dan keruh. Dengan membawa ember dan anak-anak mereka untuk mandi dan keperluan lainnya, warga juga harus berjalan kaki sejauh hampir 1 km. Selain keruh, air yang bercampur sampah membuat kondisi air menjadi bau dan tidak layak digunakan. Meski begitu, warga terpaksa menggunakannya karena satu-satunya air sungai ini menjadi alternatif saat sumur warga mengering pada musim kemarau. Menurut salah satu warga, krisis air bersih ini sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Warga sangat kesulitan karena air sumur-sumur di rumah mereka sudah kering. Ibu, sudah berapa lama, Bu? Dari semenjak kemarau kali, Pak, ya? Ibu, ini sumber air satu-satunya, Bu? Iya, Pak. Kalau misalkan ini kering banget, Ibu, gimana, Ibu? Iya, Pak. Kalau juga, tuh, gimana ya? Berharap, ya lebih kali ada yang, apa, donatur-donatur gitu, yang bantu atau apa, dari pihak yang ber, apa ya? Pihak terkait. Oh, gitu, ya. Ibu, ini kalau sungai kan untuk mencuci ya, kalau untuk minum ini di mata air ini, Bu, ya? Warga mencuci bisnis ini sekitar 4 bulan. Semenjak kemarau itu? Iya, semenjak kemarau bulan tahun ini. Ini hanya satu-satunya tempat untuk mencuci atau ada lagi tempat lain? Iya, ini cuma satu-satunya. Sumber yang kita ambil, ya, cuma satu-satunya dari kerchan kita sama ini. Kalau untuk mencuci, kita ambil dari sungai. Kalau untuk mandi, ya, kemungkinan untuk masyarakat juga, kita ambil dari air mata itu, dikarenakan memang sudah, kan ada lagi yang bening lah. Sementara itu, Ketua Air Tes tempat berharap agar adanya bantuan air bersih dan berbagai pihak melihat kondisi warga di kampung ini sangat membutuhkan air bersih.